Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Kaifah halukum Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga pandemi ini segera berakhir Sehingga kita dapat belajar bersama kembali di sekolah Baik, untuk memulai pelajaran hari ini Marilah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim Baik, hari ini kita akan belajar bersama Di tematik tema 2, subtema 2 Tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 125 Barang siapa yang Allah menghendaki Akan memberikan kepadanya petunjuk Niscaya dia melapangkan dadanya Untuk memeluk agama Islam Dan barang siapa yang dikendaki Allah kesesatannya Niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit Seolah-olah ia sedang mendaki langit Begitulah Allah menimpakan siksa Kepada orang-orang yang tidak beriman Quran Surah Al-An'am Ayat 125 Tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu agar kita mengetahui bahwa Udara bersih itu amat sangat penting bagi pernafasan Dan agar kita dapat menjaga kesehatan pernafasan kita Sehingga kita terhindar dari segala macam penyakit Khususnya penyakit pernafasan Nah ketika bernafas kita menghirup udara untuk mengambil oksigen Nah udara yang bersih ini Mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pernafasan Nah udara yang bersih Atau udara yang mengandung oksigen Tentu tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit Yang dapat seseorang terkena penyakit pernafasan Nah apabila udara kotor yang kita hirup Maka kemungkinan kita akan Mengalami gangguan di pernafasan Nah berikut Akan saya sampaikan beberapa penyakit yang ditimbulkan Baik Yang pertama Yang ditimbulkan oleh bibit penyakit Ada lima macam penyakit Yang pertama adalah flu Nah flu ini disebabkan oleh virus Dan flu dapat sangat mudah sekali tertular melalui udara Maka udara yang tercemar oleh virus flu ini Jika kita hirup Maka seseorang itu akan terkena penyakit flu Yang kedua Tuberkulosis Tuberkulosis ini biasa disingkat dengan TB Nah disebabkan oleh sebuah bakteri Yang menyerang organ paru-paru Sama dengan flu tadi TB ini juga ditularkan melalui udara Biasa lebih kita kenal dengan istilah TBC Yang ketiga adalah penyakit flu burung Nah penyakit flu burung ini Disebarkan oleh virus H5N1 Dan virus ini amat sangat berbahaya Karena dapat menyebabkan kematian Virus ini pernah menjadi wabah Yang sangat menakutkan Sehingga banyak korban yang berjatuhan Selanjutnya bronchitis Nah penyakit ini disebabkan oleh sebuah virus Yang dapat mengakibatkan peradangan di bronchitis Kita sudah belajar kemarin Bronchitis itu adalah salah satu organ Yang ada di dalam paru-paru Selanjutnya yang terakhir adalah Pheumonia Nah penyakit radang paru-paru ini Disebabkan oleh bakteri Di plokus Pheumonia Nah seperti itu Nah itu adalah Ini adalah 5 macam penyakit pernafasan Yang disebabkan oleh bibit Selanjutnya Penyakit pernafasan yang disebabkan oleh pencemaran udara Satu Asma Nah gangguan pernafasan ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan Yang kedua Yang kedua Invisema Yaitu Gangguan pernafasan karena kerusakan alveolus Nah alveolus juga terdapat di dalam paru-paru Yang ketiga adalah kanker paru-paru Nah pertumbuhan sel kanker ini adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali sehingga dapat merusak jaringan di paru-paru Nah sekian belajar kita tentang beberapa gangguan penyakit yang ada di paru-paru Semoga kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit ini dan semoga kita dapat menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita Baik kita tutup sama-sama dengan membaca Hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh